Saudara kan tadi sering mengunjungi kunjungan kerja ke luar negeri. Selama saudara menjabat sebagai menteri, seingat saudara berapa kali ke luar negeri dalam rangka tugas, tugas kenegaraan, tugas binas. Saya 4 tahun jadi menteri yang mulia, setiap tahun rata-rata 2 kali. Itu yang seingat saya. Baik, kalau saudara kunjungan kerja ke luar negeri, apakah selain dengan staf saudara, para dirjen atau sekjen, dan eselon satu yang lain, apakah keluarga saudara sering ikut serta? Hampir tidak pernah keluarga saya ikut kecuali umroh. Umroh itu karena kami sudah ada di Saudi Arabia dan ada pertemuan di Mekah. Dengan itu saya mau mengajak cucu dan anak saya untuk ikut, 5 orang. Baik ya, saudara berarti ada kunjungan kerja ya, kunjungan kerja ke Arab Saudi, benar? Iya, itu yang seingat ya. Baik, itu dibiayai oleh dinas ya? Dinas, kementerian, baik. Baik, kemudian saudara ikut sertakan anak saudara. Iya. Anak saudara sama istrinya ya? Sama istrinya dan dua cucu saya. Dua anak saudara dan pembantu. Berarti 6 orang ya? Iya. Baik. Itu khusus untuk ikut kunjungan kerja itu atau hanya khusus untuk ibadah umroh? Secara khusus ikut umroh. Jadi memang waktu kunjungan kerja itu, sebelum kunjungan kerja ke Arab Saudi ya, apakah saudara sudah menyampaikan tidak secara resmi kepada yang ikut rombongan waktu itu? Nanti setelah kunjungan kerja, kita akan balik ke ibadah umroh. Ada enggak? Sudah sampaikan ya. Memang masuk dalam agenda. Jadi yang ikut saudara itu tahu. Masuk dalam agenda. Sekarang masalah biaya. Kalau kunjungan kerja oke lah. Iya kan? Itu dibiayai oleh negara. Dinas kan? Betul ya, benar. Kalau ibadah umroh? Ibadah umroh itu, saya kan senior banget di birokrasi. Memang anak dan cucu saya ditanggung pribadi saya dan saya siap menanggung itu. Hanya sampai pada detik terakhir terjadi pemeriksaan, itu belum ditagihkan pada saya. Saya tidak tahu berapa jumlahnya. Jadi memang saya tahu kalau harus saya bayar itu. Baik ya, faktanya kan bukan begitu Pak. Saksi-saksi keterangan saksi yang lain seperti itu. Jadi anak saudara ikut ya, benar 6 orang. Dan itu faktanya dibiayai oleh kementerian. Tahu enggak saudara? Karena tagihan-tagian itu masuk ke kementerian dan dibayar. Nanti di persidangan ini baru saya lihat itu tagihan yang itu. Yang ada yang mulia, saya belum pernah ditagi, saya belum tahu berapa jumlahnya, sehingga bagaimana saya mau kembalikan. Setelah ini mau dikembalikan, ternyata sudah dalam proses penyidikan. Tidak bisa lagi dimasukkan ke dalam. Itu yang sebenarnya yang terjadi, yang mulia. Kemudian, yang ikut rombongan saudara, selain anak saudara itu. Ibu ibadah umroh ini kan butuh biaya Pak. Itu biaya dari mana diambil? Tahu enggak saudara? Untuk rombongan di luar anak dan menentu saudara dan cucu. Ijin yang mulia, selama ini yang berkait dengan teknikal operasional dan keuangan dan pendananya, saya tidak pernah campur ya mulia. Saya sudah terbiasa dengan jalan. Hubungannya dengan pertanyaan tadi dan jawaban saudara barusan ini, apakah saudara mengetahui bahwa untuk biaya umroh itu, apakah saudara tahu bahwa itu adalah sharing dari, ternyata sharing dari para e-salon satu? Kemarin sudah mereka, saudara tidak tahu. Karena kegiatan kita memang sampai di Mekah ya mulia. Ada pertemuan dengan duta besar dan konsulatnya yang ada di Mekah. Tapi ibadah umroh itu benar. Anak saudara, menantu saudara, cucu dan pembantunya ikut saudara tahu. Tadi saudara mengatakan bahwa membayar pribadi. Itu kan kalau membayar pribadi itu kan berarti ada biaya pribadi yang memang sudah dari awal sudah disiapkan. Seperti tiket, pulang pergi, selama biaya umroh kan pasti sudah ada penyerahan itu. Apakah dari saudara atau keluarga atau langsung dari saudara dindo sendiri. Apakah ada fakta seperti itu? Saya yakin yang mulia karena Mektor juga kenal sama saya. Oleh karena itu, ini sudah menjadi, katakanlah menjadi SOP saya bawa. Kalau anak saya bawa, cucu saya bawa, itu biaya pribadi saya. Tapi tagihan itu apakah masuk ke tagihan pribadi atau Mektor malah penyampakan itu tagihan ke kementerian? Ijin yang mulia, ini belum ditagikan kepada saya, sehingga saya belum tahu. Tapi kementerian sudah membayar, itu masalahnya sih itu. Nanti di persidangan baru saya tahu bahwa sudah seperti itu kondisinya. Saya, my sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, BTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.